bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah alhamdulillah wa'ala quwwata illa billah amma ba'du taib sabahal khairi ya talamir khaifahalukum insyaallah kuluna fi khair wa afi wa salamah amin ya rabbal alamin baik anak-anak bapak semua gimana kabarnya pada pagi hari ini insyaallah ya mudah-mudahan semuanya masih tetap sehat semangat dan terus istiqomah belajar ya belajar bahasa arab khususnya karena bahasa arab adalah bahasa yang paling mulia yang Allah turunkan di muka bumi ini dan juga bahasanya ahlus ahlul jannah ahli surga jadi anak bapak semangat belajar bahasa arab karena luar biasa ganjarannya baik kita untuk materi pelajaran kelas 6 ya akan membahas materi yang terakhir materi yang terakhir bab 6 atau adarsul adarsul sadis ya pelajaran ke 6 yang judulnya anubhah baik anak-anak bapak mari kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan nafal basmala bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan deridoh dan deridohi oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik yang ada bukunya boleh disimak diperhatikan halaman 61 sampai halaman 64 ya nanti disini ada pembahasan soal jadi nanti anak-anak bapak ketika bapak beri latihan di pertemuan yang akan datang itu tidak ada lagi yang sebenarnya tidak bisa menjawab kenapa karena pembahasan soalnya sudah bapak jelaskan jadi perhatikan dengan baik agar dapat dipahami dengan sempurna baik anak-anak bapak kita mulai nah anuzhah ya anuzhah tu atau tamasya tamasya itu bahasa juga ya kalau bahasa misalnya ini piknik jadi anuzhah itu artinya rekreasi jalan-jalan ya nah ada pun materi pembahasan kita berkenaan dengan adar sesadis ini pelajaran ke enam itu ada al-ibaratul jadidah ungkapan-ungkapan baru kosa kata baru nah ini dihafalkan nanti anak ya al-kiro'ah teks nah nanti kita fokus kepada dua materi ini dalam pertemuan ini dan juga nanti ada pembahasan atam rinad nah ini latihannya jadi tiga ya nah jadi fokus tiga nanti pertemuan yang akan datang kita bahas percakapan dan latihan dan nanti bapak beri latihan nah gramatikal bahasa aralnya berkata dengan al-fi'al-mawdi fi'il-mawdi itu kata kerja lampau jadi anak-anak bapak ya nanti akan dikenalkan dengan fi'il-mawdi ya baik itu saja kita langsung memasuki materi baik diikutin pengucapannya perlahfalannya dengan baik al-ibaratul jadidah ya perhatikan diikutin anak ya karena nanti ada praktik juga bapak akan berikan tugas praktik membaca ataupun percakapan jadi nanti tidak bingung lagi cara membacanya al-ibaratul jadidah mathafun 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 artinya museum ya diulang-ulang diperhatikan tulisannya ini mimtaha dan fa mathafun supaya ingat tulisannya anak shalti'ul bahri shalti'ul bahri shalti'ul bahri shalti'ul bahri nah shalti'ul bahri artinya tepi laut ya jadi shalti'ul bahri arti asal katinya adalah tepi laut maksudnya adalah pantai ya jadi diartikan pantai kemudian ada to'i'rotun ya to'i'rotun to'i'rotun artinya adalah pesawat perhatikan panjang pendeknya tad'i'rotun 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 ini artinya adalah tiket nak ya sayyaratun 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 mobil gampang ya pesawat katanya kuyutorun 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 arti kuyutorun kereta api hadi'quatul hayawanati ini agak panjang perhatikan hadi'quatul hayawanati ada dua kata hadi'quatul hayawanati hadi'quatul ini dari kelas 5 juga ada belajar artinya taman atau kebun al-hayawanat dari kata hewan ya hewan jadi hayawanat ini jamaknya jadi kebun binatang ya hewan kebun hewan atau taman binatang ya hadi'quatun 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 ini artinya hadi'quat taman ya atau mahat'quatun 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 artinya ya stasiun mahat'quatuh stasiun stasiun kereta api jelas ya nah ya jadi kalau mau diartikan dinyanyikan juga boleh ya misal dari atas mahat'quatun artinya museum syatiun artinya tepi syati'ul bahari artinya tepi pantai terengtengteng saya ratun artinya mobil hati'quatun artinya tiket to'i'quatun artinya pesawat kitorun artinya kereta hadi'quatun hayawanati hadi'quatun hayawanati artinya kebun binatang hadi'quatun artinya taman mahat'quatun artinya stasiun tereng terengtengteng boleh juga ya madha'quatun artinya museum ulangin ikut semua ya dikat bukunya syati'un artinya tepi syati'ul bahari artinya tepi pantai tepi laut ya artinya tepi laut terengtengtengtengtengteng saya ratun artinya mobil terus tezki'u'quatun artinya tiket to'i'quatun artinya pesawat kitorun kereta api hadi'quatun hayawanati artinya kebun binatang hadi'quatun artinya taman mahat'quatun artinya stasiun terengtengtengteng mat'hafun mat'hafun artinya musiyum syati'ul bahari tepi pantai pokoknya terserah jalan yang penting hafal itu kalau mau nadanya silahkan baik kita lanjut kepada kiro'ah nah al-kiro'ah itu artinya teks jadi kita bacaan atau teks artinya perhatikan disini cara membaca menghafalkan dengan baik nanti ada praktek anak-anak bisa lancar membacanya al-kiro'ah ilal madhafil watani ilal madhafil watani dhata yaumin dahaba ahmadu ma'a asdiqa'ihi faridun wahamidun wahumairatu ila madinati jakarta hunaka madhafun wataniyun fihi atharun qodimatun rakiba ahmadu wa asdiqa'uhul qitara rakiba ahmadu wa asdiqa'uhul qitara sambung ya min madinati surabaya sabahan wa wasala qitaru fi mahaqtati gumbira masa'an ishtara ishtara ahmadu tazkirata wa qala ishtara ahmadu tazkirata wa qala hayya bina nadha hayya bina nadakhulu ilal madhafi hayya bina nadakhulu ilal madhafi ra'au alam albilaadi wa atharan qadimatan wa ba'da an daru dakhilahu kharju minhum masrurina qala ahadu muadzif il madhafi hal surirtum bihadihi ziyarati ajabu na'am surirna oke perhatikan ya ajabu na'am surirna nah perhatikan panjang pendeknya nah itu tadi membacanya jadi anak-anak bapak praktekkan membaca dengan melihat panjang pendeknya ya baik sekarang perhatikan setelah kita membaca memahami maknanya ini bapak menjelaskan satu persatu supaya anak-anak bapak mudah dan kalau ada kosa kata atau kata-kata yang belum tahu artinya silahkan ditulis dan dihafalkan ya al-kira'ah tadi artinya teks atau baca bacaan ilal madhafil watani judulnya ke museum negara ya atau museum nasional bisa diartikan jadi ilal madhafil watani ilal madhafi ila ke al-madhaf museum watani itu negara jadi maksudnya ke museum nasional atau ke museum negara zata yaumin nah zata yaumin ini artinya suatu hari zahabah ahmadu maasdikohi zahabah ini fiil madinya ya kata kerja fiil madi artinya sudah pergi zahabah setiap fiil ada fa'il ada orang yang melakukan pekerjaan itu zahabah sudah pergi siapa ahmad nah ini ahmad bersama teman-temannya jadi ahmad jadi menerjemahkannya kita subjeknya dulu subjek dari fiilnya ini adalah ahmad jadi ahmad bersama teman-temannya sudah pergi ya jadi kalau disini karena ada penjelasannya ya ada faridnya nama teman-temannya itu maka menerjemahkannya ahmad bersama teman-temannya farid dan hamid dan humairah jadi kalau ini koma-koma aja ya farid koma hamid koma dan humairah pergi ke jadi baru pergi ke kota jakarta gitu menerjemahkannya ya pergi ke kota jakarta jadi perginya baru disebutkan jadi ahmad bersama teman-temannya farid hamid dan humairah telah pergi ke kota jakarta gitu ya hunaka artinya disana kalau disini apa huna jadi huna kalau gak ada kanya artinya disini ditambahkanya disana jadi huna nafroh hunaka nafroh ikul lima kanin nahnun wakfroh disini senang disana senang dimana-mana kami senang nah jadi ini huna disini kalau gak ada kanya jadi kalau ditambahkanya jadi hunaka artinya disana ya madhafun disana ada museum watoniyun jadi disananya maksudnya apa di jakarta disana ada museum nasional fihi di dalam hiinya ini kembali ke madhafun watoni ya jadi di dalamnya di dalam museum nasional ada asarun kodimatun ada bekas-bekas yang lama ini artinya tapi maksudnya adalah peninggalan purbakala atau peninggalan sejarah ya jadi asarun kodimatun itu adalah benda-benda purbakala benda-benda yang sudah lama benda-benda sejarah ya bisa diartikan rokiba ahmadu asdikohul kitoro nah rokiba juga ini fiil madhi sama dengan zahabah ini telah pergi kalau ini telah mengendarai berarti cara menerjemahkannya adalah subjeknya dulu ini fa'ilnya ahmad jadi ahmad dan teman-temannya mengendarai kereta api jadi rokiba ahmadu asdikohul kitoro ahmad dan teman-temannya mengendarai kereta api min madinah di surabaya dari min artinya dari madinah kota surabaya surabaya sobahan di pagi hari jadi jadi dari kota surabaya pada pagi hari wa wasola wa artinya dan wasola itu tiba wa dan wasola tiba jadi apa yang tiba alkitoru kereta api jadi kereta api tiba ini fa'ilnya jadi kereta api telah tiba di stasiun gambir masa pada surabaya jadi wasola artinya sampai atau tiba dan wasola artinya sampai istaro ahmadu tazkirah istaro juga fa'il madi artinya sudah membeli berarti harus ada orang yang melakukannya siapa ahmad tanda fa'il itu adalah baris domah ahmad ini barisnya domah jadi nerjemahannya subjeknya dulu ahmad sudah membeli tazkirah tiket tazkirota ini objeknya jadi ahmad sudah membeli tiket wa kola dan dia berkata wakola ini fiil madi juga kola yakulu artinya berkata dan dia berkata siapa yang berkata ahmad ini fa'ilnya adalah ahmad domernya hua kola artinya hua hua kola dia sudah ada tersimpan domer hua disini seperti yang kita jelaskan di bab sebelumnya hayabina nadekhulu ilal madhav hayabina mari hayabina ayo bersama-sama ini artinya ayo bersama-sama nadekhulu kita masuk ini fiil mudori ya nadekhulu domir nahnu nadekhulu berarti kita masuk mari kita masuk ilal madhav ke museum ro'aw ro'a yang dari kata ro'a sudah melihat berarti ro'aw itu mereka ro'a ro'ai ro'a ro'a ya ro'aw jadi ro'aw jadi ro'aw itu artinya mereka sudah melihat mereka berarti Ahmad dan teman-temannya disini mereka melihat alamal biladi bendera negara alamal biladi artinya bendera negara alamul biladi ya wa'atharon kodimatan dan benda-benda perbakalah dan benda-benda peninggalan perbakalah dan sesudah berkelilingnya daru itu mengelilingi mengitari daru itu mengelilingi boleh dahulahu di dalamnya di dalam nyahunya ini madhav ya museum jadi setelah mereka berkeliling di dalamnya di dalam museum khoroju mereka keluar min hu masrurina dari madhav dari museum min itu dari hu nya itu madhavun ya jadi dari museum masrurin dalam keadaan bahagia semua senang jadi disini ini daru adalah fi'il madhi domirnya hum khoroju juga fi'il madhi domirnya hum ya dari asal kata khoroja ini daru jadi daru mereka setelah mereka berkeliling di dalamnya di dalam museum ya lalu mereka keluar dari museum dalam keadaan bahagia atau senang gembira kola berkata siapa ahma ahadu muwazif madhav salah satu pegawai museum jadi telah berkata jadi nerjemahkannya salah satu pegawai museum berkata atau disini bertanya yang tepatnya ya bertanya kepada mereka jadi salah satu bank pegawai museum bertanya apakah kalian senang atau apakah kalian gembira dengan kunjungan ini ajabu ziarah itu berkunjung berkunjung maksudnya berkunjung ini jadi apakah kalian bergembira atau kalian senang dengan kunjungan ini ajabu mereka menjawab ini juga fir madhi ya artinya mereka semua menjawab amat dan teman-temannya na'am mereka menjawab iya surirna kami gembira kami senang ya nah begitulah memahami materi tersebut ya silahkan diulang-ulang diperhatikan cara menerjemahkannya dan perhatikan kata demi kata artinya supaya anak-anak bapak memahami jika ada kosa kata baru yang anak-anak bapak belum paham apa namanya belum hafal silahkan ditulis dan dihafalkan ya itu saja mungkin itu saja tekstnya insyaallah kita bahas sedikit latihannya nah perhatikan disini ini yang ada di buku kamu halaman 64 ya bagian A supaya gak bingung nanti menjawabnya jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks bacaan ini kurang A ya sesuai dengan teks dimana kereta api berhenti nah wakofa ini artinya diam berhenti jadi dimana kereta api berhenti ini filmadi juga jadi dimana berhenti kereta api tapi maksudnya disini adalah subjeknya dulu kita menjemahkan dimana kereta api itu berhenti dimana coba lihat di bukunya jawabnya cara menjawabnya tulis lagi nih wakofa kitoru kereta api berhenti filmahatoh ya ini jawabannya filmahatoh di stasiun jadi menjawabnya seperti ini wakofa kitoru filmahatoh jadi dimana kereta api berhenti kereta api berhenti di stasiun kita menjemahkan apa yang menjawab dengan baik kemudian yang nomor dua Ahmad dan teman-temannya kemana Ahmad dan teman-temannya pergi ini kan filmah di jadi kemana Ahmad dan teman-temannya pergi jawabannya seperti ini tulis lagi yang ini jawabannya singkat tapi kita pakai keterangannya menggunakan seperti ini alur jawabannya jadi terus dulu Zahabah Ahmad dan teman-temannya pergi ke Jakarta yang ketiga dimana kereta api tiba pada sore hari dimana kereta api tiba pada sore hari dimana tadi tibanya yang yang keempat apakah Ahmad dan teman-temannya mengendarai mobil atau naik mobil tadi naik apa Ahmad dan teman-temannya ke Jakarta tentu tidak naik mobil jadi jawabannya adalah La jadi kalau pertanyaan Hal jawabannya Naam atau La jadi kalau menyangkal pasti pertanyaan yang ditanyakan tentang naik mobil dia pasti harus berbeda dengan jawabannya jadi La tidak Rokibah Ahmad dan teman-temannya naik kereta api jadi cuman yang dirubah adalah Sayarohnya dengan diganti kereta api ini sama Rokibah Ahmad ini halnya diganti La langsung Rokibah Ahmad diganti Al-Kitor kalau jawaban La pasti berbeda pertanyaan dengan jawabannya nah ini diperhatikan cara menjawabannya yang kelima Hal Istaro Ahmad Majalatan apakah Ahmad membeli majalah tadi Ahmad membeli apa ya bukan ya berarti jawabannya La lagi La Istaro Ahmad Tazkirah tidak Ahmad sudah membeli tiket bukan majalah ya jadi majalahnya diganti dengan Tazkirah jelas ya nah ini diulang-ulang cara menjawabnya nah yang berikutnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Indonesia dengan yang baik nah ini sengaja bapak bahas ya supaya anak-anak bapak tidak bingung nanti ada latihan bingung pula jangan ya jadi kereta api tiba di stasiun Gambir pada sore hari itu menerjemahkannya ingat tadi menerjemahkan subjeknya dulu ini kan fiilnya ya kata kerja fiil madinya ya jadi menerjemahkannya subjeknya dulu yang melakukan sampai itu siapa nah ini kereta api jadi kereta api tiba di stasiun Gambir pada sore hari istaro Ahmad jadi Ahmad nah ini film muadinya kan jadi subjeknya dulu Ahmad telah membeli tiket kalau ro'aita berarti ini ro'aita kamu ya ta itu kamu anta jadi ro'aita ini fiil madi perubahnya di belakang ro'aitu saya sudah melihat ro'aita kamu sudah melihat laki-laki ro'aiti kamu sudah melihat perempuan ya jadi ro'aina kami sudah melihat ro'a dia sudah melihat jadi ro'aita kamu sudah melihat bendera negara dan benda-benda kurbakalah setelah mereka berkeliling di dalamnya mereka keluar dari museum masrurina dalam keadaan gembira jadi mereka setelah berkeliling dan keluar dari museum dengan gembira atau senang apakah kalian gembira apakah kalian senang dengan berkunjung ini atau dengan ziarah ini dengan kunjungan ini jadi apakah kalian gembira dengan kunjungan ini jawabu mereka menjawab na'am surir na'ia kami semua gembira atau senang itu saja jelas jadi kalau nanti ada yang tidak bisa menjawab ada latihan berarti anak-anak bapak yang belum bisa menjawab itu tidak menyimak materi ini dan tidak melihat pembahasan soalnya dengan baik ya itu jelas baik syukran alaih kima terima kasih atas perhatian anak-anak bapak semua jangan lupa diulang-ulang materinya sampai betul-betul memahami ilaliko sampai jumpa lagi semoga kita semua selamat dan sehat karena ini tidak tetap di rumah jadi mudah-mudahan kita tetap dalam lingkungan Allah sehat dan kita bisa beraktifitas kembali nantinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan anak-anak bapak jika ini bermanfaat silahkan ya didukung channel ini agar bisa berkembang ya kita manfaatkan setiap kejadian itu pasti ada hikmah diantara hikmahnya adalah materi ini penjelasannya ya insyaallah tidak akan hilang selama masih ada youtube jadi anak-anak bapak nanti adik-adik yang mungkin masih bingung masalah bahasa Arab di materi khususnya buku Erlangga mungkin bisa melihat materi ini ya ya alhamdulillah ada beberapa komen yang tadinya mungkin bingung untuk materi bahasa Arab dengan adanya penjelasan seperti ini ya bisa memberi pemahaman kepada adiknya atau anak ya jadi tidak bingung oh ternyata ini materinya dan ini dijelaskan nah jika ada yang kurang jelas silahkan di komentari atau di japri ya karena bapak kasih nomor hp ya baik itu saja sampai ketemu dan mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan selamat ya baik bahagia di dunia dan akhirat